Aku disini, engkau disana Halo semuanya, selamat datang kembali Obrolan anak milenial Mari lagi sama kita-kita wajah-wajah yang familiar ini Tapi di rumah masing-masing ya, kita tentunya Karena melihat situasi dan kondisi juga yang lagi gak aman Jadi mengutamakan amanan dan juga kesehatan kita semua Jadi obrolan kali ini kita laksanakan masing-masing di rumah Tapi semoga obrolan yang kita lakukan hari ini gak kalah serunya pas kita ketemu bareng-bareng Dan hopefully teman-teman juga dalam keadaan yang sehat ya Iya bener-bener, kita juga pengen ingetin teman-teman bahwa sekarang lagi dalam kondisi PPKM Semuanya kita harapin bisa stay at home, bisa stay safe juga Jangan lupa minum vitamin, jangan lupa 3M-nya Menjaga jarak, mencuci tangan dan juga memakai masker Jangan lupa minum air putih juga, air mineral, sangat baik di tubuh Nah teman-teman seperti biasa, gue pengen ingetin lagi Buat teman-teman sekolah bahwa obrolan ini hanyalah sebuah obrolan Jadi bagi teman-teman yang dengerin kita, yang nonton hari ini Saat ini gitu, di menit ini, detik ini Teman-teman harus ingat bahwa ini sebuah obrolan Jadi banyak sekali di dalam sini adalah opini Jadi bagi teman-teman silahkan boleh dipilah-pilah yang mana menurut teman-teman Baik untuk diikuti, baik untuk diteladani dan yang mana yang tidak gitu ya Jadi teman-teman ini bukan apa ya, bukan way of life gitu Aku sering banget ngomong kayak gitu Bahwa kita ini bukan jalan kebenaran Kita ini hanyalah obrolan saja Gitu ya teman-teman Jadi kita sangat menyarankan teman-teman untuk sama-sama belajar lagi Di rumah masing-masing, di tempat masing-masing Silahkan baca lagi kitab suci teman-teman Dan silahkan berdoa sendiri Silahkan amal ibadah jangan lupa, mantap Jadi hari ini kita bakal bahas apa nih desa Nah teman-teman sebenarnya topik yang akan kita bahas hari ini Sempat kita mention di episode sebelumnya Mungkin kita mention sekali dua kali kali ya Nah jadi hari ini kita akan bahas soal toxic relationship Kaget dulu, kaget dulu Kaget dulu Ya jadi kita akan bahas toxic relationship Nanti kita akan breakdown Lalu juga ada pertanyaan-tanya yang masuk Nanti akan kita jawabin satu-satu Betul Nah ini kita ngomongin soal topik toxic ini gitu ya Toxic relationship Gue ya bahwa banyak banget anak-anak milenial di luar sana Gak hanya milenial bahkan Generasi Z, generasi X, generasi Y Semuanya ngalamin bahwa ada orang-orang toxic di luar sana Yang berrelasi dengan kita Tapi menjadi pertanyaan dulu sebelum kita ngomongin soal toxic relationship itu sendiri Jadi itu kan digabungkan antara dua kata nih ya kan Nah toxic itu apa sih? Apa tuh toxic? Apa tuh? Toxic itu apa tuh? Coba Itu gak sih? Itu gak sih? Toxic itu kayak minuman beracun Bukan ya? Ya beracun Apa ya? Bentar saya pikir dulu apa ya? Kayak zat-zat kimia gitu gak sih? Bukan ya? Oh zat kimia? Bentar apa ya? Toxic itu beracun artinya ya Atau poisonous Wih dih Keren banget dis Dari mana datanya? Hah? Ada datanya emang? Gak ada lagi buat translate Wow Toxic Beracun Beracun di bawahnya sih Koma poisonous Oh gitu Iya 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 Jadi intinya gak bagus lah ya buat kita Negatif Intinya negatif lah Iya Negatif yang ini Negatif beneran Tapi gimana sih Pengertian masing-masing Kalian terhadap Toxic itu gitu Tanpa melihat Maksudnya Tanpa melihat Textbook gitu ya Kalau ditanya Pengertian masing-masing sendiri Gimana kalau Kalau dari aku sih Ya pastinya Kalau misalnya Apa lagi Kalau misalnya Tadi kan kita langsung masuk ke pertemanan gitu Dalam menerima Relasi Pastinya kalau toxic ya Berarti intinya kayak Anggapannya lu tuh Kayak mencemari hidup orang Mencemari gitu Mencemari udah kayak Kayak apa tuh Kayak tumbuhan tuh hidup Intinya kayak Lu mau memberikan Impact negatif ke orang Jadi kayak Ini kasih Apa Dampak negatif lah ke orang Terus jadinya Itu mengganggu Kehidupannya dia juga gitu Itu sih Kalau menurut gue Toxic itu Ya sebenernya Udah kayak apa yang Bela bilang ya Setuju banget sih sama Bela Bela kamu keren sekali Gimana Radis? Sama sih Kurang lebih Kayak gitu Yang kasih Kreatif Bisa gak kreatif Bisa gak kreatif Jawabannya Sumpah Kalau gak pertanyaannya gini Kita tambahin dikit Pernahkah kalian ada Dalam toxic relationship Waduh Waduh Kayaknya Bela sih pengalaman Gimana Bela? Enggak dong Gak pernah Gak pernah sih Gak pernah Apa ini Pertemanan ya Kalau pertemanan sih Untung-untungnya ya Puji Tuhannya sih Aku dikelilingi Orang-orang yang baik Mungkin Mungkin pernah Ketemu Ketemu orang yang Kayak toksik Tapi Kayak aku tau Kayaknya Aduh kayaknya Gak pernah Gak pernah masuk Dalam satu pertemanan gitu loh Jadi kayak Pas aku liat Kayak oh dia kayaknya Gak cocok nih Masalah atau gimana gitu Kayaknya Ini orang tanda-tanda toksik Jadi kayak aku kayak Gak gitu Jadi Belum ada kesempatan sih Maksudnya belum pernah Di satu lingkaran Yang sama gitu Jadi Gitu Oke Lu pernah nih Gue Gimana ya Sebenarnya Kalau ngomong toxic relationship Mungkin pernah ya Cuman karena gue Orangnya Take it easy aja Jadi Yaudah lah Gitu ya Maksudnya Balik lagi kayak Yaudah gue Gue take it easy aja gitu Gue gak permasin gimana banget gitu Karena Ya pernah sih Tapi pernah gue Tapi pernah Pernah Jadi lu bukan orang yang Overthinking gitu ya Kan ada orang-orang yang Overthinking Jadi akhirnya Jadi pikirin Banget Atau mungkin ya Terlalu 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 santuy juga Gak tau ya Kalau lu sendiri Gue ya Jujur gue gak tau juga sih Apa gue yang toxic ya sebenernya Nah itu Nah itu Bener Itu bener Itu Itu Bener Konfirmasi Baci Sama si Bela Bela kayak sepenuh hati gitu Bener Bukan Wah itu bener Gitu Maksudnya Itu bener Itu juga gue rasakan Jadi gue No comment Oh iya Yang toxic gitu Oh iya 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 Gitu Maksudnya Nelesnya Pinter ya Nah tapi Menarik nih Sebenernya kan Pasti banyak orang Di luar sana kayak Kita berpikir juga ya Ada orang luar sana yang toxic Ada yang kita toxic Tapi sebenernya toxic itu Kayak gimana sih Maksudnya Kayak toxic itu sendiri Kita ngomongin soal relasinya dulu ya Kayak orang yang toxic itu Sebenernya kayak gimana sih Dan Mungkin gak sih Itu hanya sekedar Sebuah label Yang kita semakan Ke orang lain gitu Oke Mungkin intinya ya Ada spesifiknya Oke intinya Menjawab toxic itu Ya intinya gini Perumpamaan Ketika misalnya lu Satu pertemanan ya Ini satu pertemanan Terus misalnya Ketika temen-temen lu Semua ngerokok Kemarin yang si Kodisa ada sempat cerita juga ya Jadi intinya Kalau langsung ke pertemanan Karena pertemanan Temen-temen lu semua ngerokok Misalnya Lu sendiri gak ngerokok Tapi ketika Mereka Tahu aware lu gak ngerokok Dan mereka fine-fine aja Dengan itu Maksudnya kayak Mereka gak nyuruh lu ngerokok Ya mereka gak toxic Kayak yaudah gitu Tapi ketika Mereka Nyuruh lu ngerokok Karena dengan iming-iming Kayak solid Ayolah Kita satu geng Yang kayak Ayolah lu gak solid banget Lu gak ngerokok Terus Mereka maksa-maksa Terus itu adalah Secara sadar Tidak sadar Mereka memberikan Impact negatif ke lu Dan berusaha Merubah hidup lu Sesuai dengan Standar mereka Itu menurutku jadi toxic Ini sebenernya kayak gitu aja Yaudah tinggal kita Refleksiin aja Apakah Apakah kita yang Memberi impact Ke orang lain Atau mungkin Sekeliling kita Yang memberi impact Gak menarik nih Ini kayak Liz kalau gak salah Kita juga dapet pertanyaan ya Deket Mirip-mirip lah Sama hal semacam ini Mungkin langsung aja Kita panggil Dua teman kita Pria-pria Tampan idaman Gak gamers Gamers kayak ya Gamers mungkin Kita sambut Lik dan Ja Halo Halo Jadi gimana aja Langsung aja Diberjakan pertanyaannya Kita langsung masuk Ke pertanyaan pertama Untuk pertanyaan pertama Apa bedanya Gak cocok dengan toxic Bedanya gak cocok dengan toxic Kalian dulu lah jawab Kita dulu yang jawab ya Kalo menurut gue Kalo Kita udah gak sadar Udah sadar nih Kita gak cocok Mungkin sering berantem Sering gak sejalan kayak Hidupnya Tingkah lakunya Atau Pola pikirnya Gak cocok Nah itu Bisa jadi Kita udah sadar Dengan hal itu Dan kita berasa Nah bedanya dengan toxic adalah Kalo menurut gue Bisa jadi pihak-pihak yang Di dalam hubungan tersebut Itu bisa saling menyakiti Bisa saling Negatif lah pokoknya hubungannya Tapi Seringkali kita make Excuse about that Bahkan sometimes kita Enjoy di hubungan toxic itu Nah dan kita sulit untuk lepas dari situ Ini kayak pengalaman banget ya Terlalu spesifik soalnya Ya Gitu lah Gak deh Nama Tapi kalo diliat Maksudnya emang Kalo diliat dari Apa ya Penjelasan masing-masing kita Toxic tuh sangat subjektif Iya gak sih Kayak Setiap dari kita tuh punya Pengertian toxic masing-masing Betul Betul banget Betul banget Mbak Kalo Riza Sendiri gimana Kalo gue Gak cocok Kalo menurut gue sih Gak cocok itu Belum tentu toxic Kayaknya tadi Bella ngomong Kriteria toxic kita kan Beda-beda kan ya Ada yang mungkin Menurut gue toxicnya Orang itu kayak gimana Bella kayak gimana Felix kayak gimana Nah Menurut gue Kadang orang itu bisa Nge-blame Seseorang itu toxic Hanya karena Orang itu gak cocok Berteman dengan kita Mungkin gak cocoknya itu Mungkin ada orang itu Baperan Atau mungkin orang itu Pemarah Ya cuman sebatas Sifat negatif Tapi padahal dia itu Gak merugikan Merugikan diri kita sendiri Tapi kita Memblame orang itu toxic Dan Untuk toxic itu Kadang toxic itu Bisa cocok gak cocok ya Cuma mayoritas kan Orang kan berpikir Toxic itu Rata-rata pasti Gak cocok Sama pertemanan Tapi ada juga Dalam kasus itu Toxic itu juga bisa cocok Kayak yang tadi Sempat dibilang tuh Kayak misalnya Kok Disa ngerokok Terus Berteman dengan Misalnya ya Misalnya ya Kok Disa ngerokok Dicekkan banget tuh Misalnya ya Takut ya Misalnya ya Contoh Takut ya Thumbnail bagus tuh Thumbnail bagus Ternyata Disa ngerokok Mukanya panik Panik banget dia Oke Gue coba contoh yang lain deh Misalnya Gue ini Adalah seorang proko Dan gue juga Pemabuk Terus gue berteman nih Dengan Dengan Felix Dan nyata sih Dan nyata sih Nyata Felix juga Karakternya juga sama kayak gue gitu Kebiasanya juga sama Sama-sama ngerokok Sama-sama Mabuk-mabukan Karena kita punya kesamaan itu Ternyata pertemanan kita juga cocok Cuma karena kita berteman nih Bukannya Bukannya kita membangun kebiasaan yang baik Malah kita lama-lama jadi semakin rusak Dari yang awalnya gue cuman Ngerokok Dari yang awalnya gue cuman Minum-minuman Lama-lama gue juga bisa jadi Pake obat terlarang gitu Itu kan salah satu contoh kayak Toksik juga bisa cocok gitu Ya menurut gue gitu sih Menarik banget Parah Kemarin Soalnya kemarin waktu gue Mikirin soal ini tuh Gue kayak kepikiran Sebenernya mungkin gak sih Kayak misalkan Kita tau bahwa ada orang yang toksiknya Misalnya Dia itu Satu Orang yang suka diri Leon Satu lagi suka banget diri Leon Sama orang lain Kayak monyet kan Bertengger di pohon gitu Kayak gitu kan Ada yang kayak gitu Dan Menurut orang yang Gak demen diri Leon Bakal kayak Apaan sih loh Toksik banget gitu Ganggu gue Tapi kan ada orang yang demen banget gitu Kayak demen banget Ada orang yang nempel-nempel sama dia Sangat terikat sama dia Bahkan tuh orang Bakal berpikir kayak Kalau dia udah gak nempel lagi Wah kenapa nih Kok ada orang kayak gini-gini Apakah mungkin gitu Kayak Mungkin gak sih Cuman gara-gara Ketidak cocokan Yang ngebuat Akhirnya orang tersebut Terlihat toksik Di mata kita Nah itu yang Itu yang cukup Apa Cukup mengganggu Cuman tadi Eja bilang Lo gitu Cukup mencerahkan Wah gila Eja keren sekali sih Bener-bener Gila-gila Lain menggambarkan sih Bener juga Maksudnya tadi yang sesuai Penjelasannya Si Koleza juga Karena Maksudnya Belum Gak tentu Dalam Sikap ya Maksudnya Gak tentu dalam yang kayak Perbuatan Kayak ketika lo Terbawa orang Kayak Terbawa orang Lo menjadi misalnya kayak Suka ngerokok jadi Gak suka ngerokok jadi Suka ngerokok Tapi sifat juga bisa Ketika lo yang gak pemarah Temenan sama orang Yang pemarah Lo jadi Suka lebih emosian Kayak gitu-gitu loh Karena lingkungannya seperti itu gitu kan Terus Kayak Lingkungannya yang cemburuan Yang kayak Ih kok dia kayak gini-gini ya Lama-lama lo jadi kebawa dong Kayak iya ya gue Kayaknya kok Kurang Ngerti gak sih jadinya kok Kayaknya gue serbagia Kurang Jadi Menurut aku kayaknya gak cuman Kayak perbuatan atau Kayak perilaku Tapi Sifatnya juga Bisa Jadi salah satu Eh tapi Temen-temen Ada yang punya cerita gak sih Kayak maksudnya Pengalaman gitu Kayak misalnya nih orang Peksik bad dah gitu Ada gak Pernah gak sih Kayak ngalamin kayak gitu tuh Apa nih Kita yang ketemu sama Orangnya gitu Ketemu orang Ya entah misalnya ketemu orang Ada orang Aduh ini orang toxic Bet dah Gitu Mau sih temenan Tapi toxic Bet dah ini orang Akhirnya menjauh Misalnya gitu Ada gak Kisah-kisah kayak gitu Gue ada Aku Oh itu Ada sih Jadi dulu Kalau di temen kampus Gue punya salah satu temen Itu salah satu temen yang Setiap kali ketemu Dia selalu ngomong Kata-kata kotor Jadi gak pernah gitu ya Istilahnya Lebay sih Perbola Cuman dia sering banget Ngomong-ngomong kata-kata kotor Ngomong kata-kata kasar Dia setiap kali ketemu Dia manggilnya Pake kata-kata kasar Ngomong sama orang lain Pun begitu Nah jadi Kalau misalnya Kita orang masuk gitu ya Kita orang masuk Terus temen-temen yang lain Ngeliat temen gue ini Yang ngeliat si A ini Misalnya gue temen si A Mereka udah mulai ngejauh Mereka gak mau Deket-deket sama orang ini Karena Ya gitu Omongannya Ngaco gitu Terus sering main tangan juga Cowok ya Padahal cowok Tapi sering main tangan Apa aja gitu ya Mukul orang lah Entah ngacak-ngacak apa lah Jadi Ngeganggu sekali gitu ya Even pas lagi belajar gitu Gue sih pernah Ada satu orang kayak gitu Itu main suite namanya Bukan main tangan Jadi lu Akhirnya ngejauh tuh Gue sih gak ngejauh Gimana Gue cuman Ya kalau misalnya Lagi di kelas ya Gue sih Kasih jarak Misalnya dia duduk gimana Dia ngajak gue duduk bareng Yaudah gue temenin di sebelahnya Tapi Next time Gue gak jauh gitu loh Jadi gue batesin Gue gak cut Semua Gue gak langsung Jauhin dia banget Gimana Jadi gue ya take it easy aja gitu loh Dia pernah covid gak? Waduh Belum Jati lu Oh belum ya Kirain Jaga jarak buat covid kan Pandemi Pandemi bro Pandemi harus jaga jarak Bel pernah gak Bel? Temen lu ada yang toksiknya? Kalau aku mungkin yang kayak Ini kali ya Dia Yang tadi yang terlalu banyak Apa Apa Seeking too much attention Seeking too much attention Jadi Kayak dia tuh mau yang Apa Dia tuh yang mau yang kayak Serba dia lah Pokoknya gitu Jadi Kayak ya Bisa dibilang Aku gak bisa bilang dia egois Tapi Ya karena dia juga Itu melakukan tuh secara tidak sadar ya Jadi Seeking too much attention Jadinya kayak ya Apa-apa tuh maunya dia gitu Kayak Kalau misalnya dia kenapa Tuh kayak Aduh Kayak Aduh gitu loh Kayak kayak gitu Yang Gak bisa dibilang lebay juga Aku gak bisa bilang dia lebay Tapi Karena kan aku tau background Misalnya dia punya background yang kayak gimana Jadi aku ngerti gitu loh Cuman lama-lama kayak Kok kita kayak Kok Ya maksudnya pertemanan kan harus ada yang kayak Kita bisa timbal balik gitu loh Maksudnya Cuman maksudnya Kok ini kayak Dia terlalu maunya tuh dia Terus jadi kayak Kita kayak Susah sih Maksudnya Ya sulit gitu loh Jadi kayak Kayak gitu deh Lanjut ke part 2 guys Makin seru Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.